Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Keculitan mengevakuasi lantaran posisi korban tertimbun tanah sedalam 3 meter. Dengan mengerahkan tiga lat berat, satu ke satu korban akhirnya berhasil diangkat. Malangnya, satu korban dalam kondisi sudah meninggal, sementara korban lainnya menderita luka berat. Saksi mata melaporkan saat kejadian kedua korban tengah mengasang pipa PDAM. Namun naas, saat keduanya akan naik ke atas, tiba-tiba tanah loksor dan menimbun keduanya. Polisi masih menyelidiki penyebab musibah ini. Selain kontur tanah yang tidak stabil, petugas menduga ada unsur perlalayan kerja. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya Erlang Purubaya. Wassalamualaikum.